Saya kalau ngantor aja jet pribadi apa pakainya Kalau ngantor pakai jet pribadi Kalau mau ke kantor Bahar kan dia kan gini, krejiris Cirebon itu kan Sebetulnya jarang yang mau diekspos Sebetulnya jarang yang mau diekspos Kenapa tuh mau bisa gitu pak ya Krejiris Cirebon adalah orang-orang yang kaya raya Dengan kekayaan yang luar biasa Dan hari ini saya kedatangan krejiris Yang gak punya krejiris Cirebon Om Gun Selamat sore, Assalamualaikum Om Gun Waalaikumsalam, selamat sore Bapak tahu dari mana info ya Saya sebetulnya dari pengakuan Antum Sebetulnya waktu ketemu kemarin kan Saya ngeliat ente tuh Bawa Lamborghini warna Ijo Itu saya ketemu di perapatan Lamborghini Lagi makan, apa beli nasi kucing ya Bukan pak Mau beli rujak dadakan Oh rujak dadakan Di seputaran Ciremai itu kan ya Yang dekat Pak Bensinu kan Iya, sampingnya Oke Oh Gun, bisnis apa nih? Anda sampai bisa mengklaim bahwa Anda termasuk orang kaya di Cirebon Sebenarnya kalau masalah bisnis itu Saya gak terhitung pak Susah menghitung Dengan terlalu banyaknya bisnis saya Jadi sampai saya juga bingung Itu ada di mana-mana lah pokoknya pak Bisnis saya tuh Bahkan di luar kota juga banyak Gak terhitung lah Bergerak di bidang apa? Ada transportasi katanya terus ada bisnis kuliner Lebih banyaknya di transportasi pak Transportasi Transportasi Darat Laut ada? Mau mencoba Rancaranya mau mencoba Kapal layar apa? Kapal... Pokoknya kapal aja pak Kapal aja Iya Bersandarnya dimana itu bersandarnya? Kalau masalah bersandar tuh mungkin Di hati? Bisa jadi Bapak bisa aja ya? Gini-gini Kalau krejiris kayak krejiris Surabaya Krejiris Medan Itu kan Gila Dia sekali makan aja kan Katanya 100 juta sehari Kalau kumpulan teman-teman ya Iya betul pak Om Guni ini gimana? Sehari itu untuk Untuk operasional makan aja Untuk makan berapa? Kalau bicara masalah operasional makan itu Saya ada yang Bayarin mbak anak buah saya Jadi saya gak tau Krejiris Tapi ada yang bayarin Bukan Jadi ada bidang sendiri Betul Bapak tau Jadi untuk masalah pembayaran Saya taunya Ngumpulin teman-teman Makan Hitung aja berapa-berapa Saya Nanti dapet laporannya aja pak Saya gak dihitung pak Kalau kayak gitu-gitu Jadi memang kalau orang kaya Yang luar biasa kaya sih Emang keuangan tidak pernah dihitung Nah itu Orang sekarang uang-uang Besok dateng lagi Iya luar biasa Itu bisnis yang paling Yang paling menjanjikan Yang paling banyak menghasilkan lu Apa itu mas? Itu saya tuh Bulan-bulan kemarin tuh Mencoba pak Mencoba Bisnis Kancing Lontong Kancing lontong? Kancing lontong bapak tau? Gak tau Makan sayur? Apa namanya tuh Kupatau Kan ada lontong Ada kancingnya tuh pak Disitu tuh pak Bentar Ini lontong Ada kancing Ada kancingnya Cuma tusuk gigi pak Ya semacam itu pak Bisnisnya Berarti bisnis di perlontongan Di perlontongan juga Kancingnya tuh pak Yang buat ngiketnya tuh Ada kan kancing itu Ada ya Dua tuh Di pojok sama di pojok Bukan pak Ada Kancing itu kan Semacam kayu tuh pak Ada kayu tuh Ada kancing Yang kalau misalnya Habis makan Gak ada tusuk gigi Pakai itu ya Ya betul Kadang serba guna itu pak Setelah bikin apa namanya Digunakan untuk kancing Bisa setelahnya buat Tusuk gigi Dongkrak pak ya Betul Dongkrak gede pak Kalau dongkrak Susah masuknya pak Jadi itu omset paling besar Paling besar itu pak Kalau sehari Misalnya itu Itungannya berapa Berapa Itungannya Ton atau Terengkap Bulan Jadi bapak Bicara lagi Kembali lagi Ke yang pertama itu pak Jadi saya tuh Gak pernah yang namanya Itu laporen pak Jadi ada anak gua saya Melaporkan keluar Masuknya Uang Jadi saya gak pernah Kalau dihitung ya Kalau dihitung Omset berapa sebulan Kalau Bisnis Bisnis lontong doang loh ya Bukan lontong pak Kancing Kancingnya aja Kancingnya aja Kalau Perlu gue catat Nyari di google Kancing lontong Iya yang kayak Itu udah berapa lama itu Udah sekitar Setengah tahunan lah pak Itu omsetnya bagus itu pak Export Export juga Tapi saya umit mencoba pak Untuk mencoba Export berarti pakai borak dong Masa lontong Export bapak gimana Bukan lontong pak Kancingnya Bapak tau gak sih Bapak tau gak sih Bapak kancingnya Sebentar pak Yang itu Itu suki gigi Nah bapak lah Balik lagi ke lontong Lontong lah Kancing lontong Kan kalau baju ada kancingnya Nah itu kan Apa namanya Lontong itu ada kancingnya Di pojok sama di pojok Bebas ya Ujung Bebas kalau orang kaya Bapak kaya Kadang-kadang gila ya Bisnis apa aja Jadi kancing lontong Nah saya mau nanya Bahan bakunya dari apa Dari kayu 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 bakar Bapak kayu bakar Masa kayu udah dibakar Bikinin kancing Bapak kayu bakar Bapak kayu bakar Sudah dibakar Kayu bakar Dari bahannya itu Dari kayu Bambu Itu bukan bambu Bukan kayu Bambu 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 Ini sama lah pak kakak Antinya kayu Sama bambu Sama aja Berapa ton bambu Kalau untuk Enggak terhitung Sebenarnya pak Kenapa bapak Enggak sendiri aja Bikin dari Bambu Enggak usah pake lontong Balik lagi ke lontong Bapak Kancingnya Jadi itu bapak Bisnis kancing lontong Tanpa lontong Ada lontongnya pak Cuma saya Supanya tuh Kancingnya aja Lumayan loh pak Lumayan Iya lumayan Export kemana Tiongkok Enggak pak Mau mencoba Kemana Ya ke Israel atau kemana Lagi Raper Ke sana Selain itu Selain itu Bisnis yang Bapak Geluti juga Kan di bidang Transportasi Ya kan Oh berarti di Trepel Kayak gitu ya Kalau bus Punya berapa Armada itu Kalau bus tuh Dimana-mana pak Banyak Bisnis bus Tapi sekarang Kondisinya lagi Kayak gini pak Lagi Kurang stabil Ya betul Kayak bisnis Transportasi Juga Enggak Ke Bisa Jepang Kadang Pak Uga Juga Yang di Pempatan Hidupan Itu Sama Bisnis Transportasi Memperlancar Transportasi Jadi Kalau Sebulan Itu Dari Total Penghasilan Mas Dari Semua Bisnis Yang Digeruti Ada Berapa Tadi Bapak 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 Sekarang Mas Dikanti Saya Terpikir Kembali Ke Bisnis Kancing Lontong Kancing Lontong Sebentar Kalau Lontong Kalau Gak Dikancing Pastilah Isinya Kenapa Namanya Kancing Lontong Kalau Sekarang Bilang Bagus Apa Selain Kanti Tusuk Gigi Nah Itu Fungsinya Kancing Lontong Buat Apa Buat Nget Lontong Ujung Dari Ujung Berarti Bapak 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 Beri Perari Yang warna kuning Tadi hijau Sekarang mau beli warna hijau Dulu pernah warna kuning Itu hari berapa Mas Saya gak enak Kalau Mengenai Ini kan buat motivasi Aja Buat motivasi Kalau Duit segitu Maka Seberapa Buat Saya Ada anak Anak Saya Beli Kalau Bapak Beli rokok Nyuruh Anak Sekarang Enggak Sekolah Di rumah Dek Beli rokok Saya bilang Ini Dek Beli rokok Saya bilang Nanti kasih seribu Kalau zaman sekarang seribu Dulu Zaman dulu Seribu itu kan Apa namanya Gede Enggak Anak saya itu gak mau pak Dibelian rokok Padahal orang kaya kan Anak kaya kan Gimana kalau bapak aja Yang saya suruh beli rokok Nanti saya kasih dua ribu Malah balik Nyuruh saya Anak saya itu pak Bisa gitu Iya Jadi Jadi saya kayak gitu Ya kabarnya gini Ketika pernah kan katanya pulang Terus ada pembantu Mbak Rokok Mbak Mbak Beli rokok Dikasih 30 juta kan Iya betul Terus Gak ada kembaliannya mas Tukang rokoknya Maka orang-orang-orang-orang rokok Jadi beli katanya Diambil Yang Yang tukang rokoknya Semuanya Diambil Semuanya Karena gak ada kembaliannya pak Berarti bapak ini Termasuk orang krejiris Yang memang Tidak pernah pelik Enggak perhitungan Berarti orang kaya Beres ya Kalau mental Brandit juga pak Itu Jam-jam Merak apa Ini Caudan Bukan pak Ini langsung beli pak Di Malaysia Oh harga pak Aduh saya malu pak Kalau menyeharga Ada 2 miliar Kurang lebih segitu Kurang lebih segitu Berat juga kan Saya setiap keluar kota Pasti beli-belian Bahan-barang-barang Yang luar biasa Harganya Kalau lois Apa sih lois Apa tuh Ini Ini Barang belinya sama ini pak Barang belinya sama ini Ini tokoh yang sebelah Pas saya lewat Ada 500 jutaan itu Ini Kaos ada Kembali lagi ke harga Sebenarnya harga segitu tuh Enggak 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 Saya perhitungkan Jadi bapak Sekalinya Belanja Gitu kan Kalian belanja Tas Hermes Iya betul Terus Tas apalagi Yang bermerek Cangkong Atas cangkong Ada yang baru Ada patah Cangkong Cangkong Bayang baru Cangkong Kalau di rumah Itu waktu Di Citralen Sudah Ngambil Empat rumah Langsung Digabung Yang di Citralen Itu Rumah mewah Sama yang di Apa Yang di Apa namanya Di Gerage City Bapak tahu dari mana Kebetulan Saya dengar kabar Mas Oh gitu Karena kan Kabar Kan Ini Cerejiri Cirebon Itu kan Sebetulnya Jarang yang mau Di expose Mas Kebetulan Kenapa Tunggu bisa Gitu Mungkin Mereka Enggak Mau pamer Kebetulan Saya Tuk Cerejiri Bandung Belum ada Yang ada Kan Malang Yang Boss Yang punya Trep Yang banyak Keren 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 Bener Punya Jet Pribadi Enggak Saya Menyangka Bapak Kaya Berarti Bapak Punya Jet Pribadi Pak Saya Kalau Ngantor Jet Pribadi Pak Keren Kalau Ngantor Kalau Mau ke kantor Helikopter Helikopter Jet Pribadi Kalau Jet Pribadi Jarak Temunya Jauh Kalau Keren Mau Ada Urusan Yang Jauh Pak Keren Kalau Yang Dikit Dikit Pak Keren Helikopter Anak Saya Tahu Mana Jarak Jauh Mana Jarak Jauh Sudah Sudah Tahu Kenapa Aduh Banyak Kurang Lebih Segitulah Saya Saya Kadang Berpikir Gini Mas Apa Tidak Malu Dengan Kekayaan Mungkin Banyak Dengan Kondisi Masyarakat Yang Sekarang Lagi Kesulitan Bapak Belum Kedengaran Bakti Sosial Apa Emang Tidak Mau Sosial Ini Kembali Lagi Kalau Untuk Masalah Kemanusiaan Saya Tidak Mau Banyak Sekarang Tidak 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 Ngasih Santuna Saya Pengen Nangis Pak Kalau Dengar Kayak Gini Jadi Saya Pengen Jadi Karyawan Bapak Sebetulnya Boleh Tinggal Hubungi Kepaan Bapak Gini Pak Dengan Kondisi Bapak Yang Super Kaya Super Ya Pernah Kepikiran Kan Kalau Misalnya Kalau Kaya Nih Kan Kalian Lagi Gitu Ada Gak Kepersih Ke Sana Sebenarnya kebanyakannya kebanyakan begitu tapi kalau untuk diri saya pribadi Pak ya kan saya itu orangnya sebenarnya apa namanya satu aja cukup Pak satu aja cukup setiap setiap tikungan ada uang masalah uang halta itu bukan orientasinya ke wanita tetap itu untuk keluarga betul di luar di luar semua Pak di luar di luar rumah di luar rumah katanya ada yang di sekolah internasional berangkatnya berangkat pagi pulang sore pulang di jemput nggak kayak orang-orang lain ada khusus untuk melayani anak-anak saya yang pertama anak saya yang kedua saya punya anak tiga pak mau obatnya Pak eh nggak tahu nih saya juga hampir lupa itu bapak saking kaya ini baru sampai ke sana ya belum 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 maksudnya belum belum ke arah sana ya Bapak ya di Eropa saya juga kan di Eropa Bapak dimana persisnya Pak saya ngambil modeling Pak jadi model ya Pak ya ya dulu saya pernah model model pakelgama permen karet dengan yang terus bahan kan pernah model banget kan tahun berapa cepat Hai nambul lima ya sebetulah ya sebetulah kita sebetulah sekarang cuman kok kayaknya nggak pernah ada orang sekaya apa pun yang bisa bisa di Indonesia aplikasi the Bonster namanya orang kaya sih Pak semua bisa diatur kalau orang kaya mah orang kaya kaya bisa diatur Pak semuanya kalau uang jajan anak-anak berapa tuh kalau uang jajan buat anak-anak tuh urusannya istri-istri kalau saya nggak tahu situ-situ katanya kalau misalnya anak sekolah nih ya pernah dengarkan dulu iya terus bolos kerja enggak masuk masuk sekolah ke Mesir ke Belanda bener tak kayak gitu Oh Bapak tahu juga ya saya cuma ngikutin saya juga tahu dari saya juga tahu dari Bapak ini segalanya saya belok kiri belok kanan jangan-jangan jangan percaya ya betul-betul apa pahal-kembang saya kalau anak-anak-anak yang ya tahu saya kalau anak-anak sekarang kalau bolosan pasti larinya ke warnet mali paling ke tempat pemain mana kalau anaknya kayak gitu lupa kalau kalau apa enggak apa namanya enggak masuk tuh dia tamasya tamasya kemana nilainya cum laude di atas rata-rata di atas rata-rata sekarang kerja dimana saya anaknya anaknya yang berarti yang ngurusin bisnisnya bapaknya yang pertama maklum anak yang paling besar yang saya percayain ke anak yang pertama dulu kan sekolahnya di bidang apa kuliah di bagian perekonomian juga di sini ya kuliahnya lagi ke dokteran yang ketiga pak dokteran saya usianya ya sama rata dengan bapak lah bapak berapa usianya kembali ke kancing lontong lontong tuh ada kancingnya Iya kadang saya aja kalau umpama kemana-mana tuh disebutnya bos kancing lontong ketemu temen dimana-mana dipanggil ada bos kancing lontong mereka juga yang sekitar itu yang menyebutin tuh nggak ngerti apa apa namanya dikasih tahu yang bapak nama-nama kan ketoprak tuh nggak ketoprak tuh kan ada kancingnya tuh lontongnya tuh naik gini juga ya Bapak belum kepikiran kesini ya bisnis ya udah bapak mah jangan kesana-sana deh ya udah cukup saya aja pernah ke Gunung Kawi kan tadi saya tuh bukan ke Gunung Kawi ke Mupus nah itu buku jadi anda kayaknya dari itu atau gimana pun teman-teman saya suka main disitu muju gimana Muja Jara jangan ngomong Muja kalau jaman sekarang Muja tuh kelihatan banget itu apa namanya iya Jiro jiro falo Ya Aduh Oh Dalun rumah Sakit Jiwa mana ini orangnya ada di saya pak orang gila lah berarti gue podcast sama orang gila anjur podcast gue wah orangnya gak ada kok orangnya mana kok sorry sorry gue tutup dulu lah orang gila gue podcast selamat menikmati